selamat menikmati tapi sebelum menonton video jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video untuk belakangan video-video menarik dari saya entah apa yang ada dalam pikiran rumi setriawan 30 tahun warga Jalan Irian Gang Lampau Tiga RT-41 Keluaran Tantung Jaya Ketamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dia metak menghabisi nyawa istrinya sendiri bernama Ernie Susanti 29 tahun yang sedang hamil tua pembunuhan ini terjadi kemarin tanggal 21 Februari sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di rumah korban beruntung bayi laki-laki dalam kandungan atau dalam perut korban tidak ikut tewas alias selamat dari maut bayi itu keluar setelah perut korban dibelah oleh pelaku menggunakan senjata kejam jenis parang khusus korban terburai mengeluarkan banyak darah dan langsung tewas di atas tempat tidur kejadian ini sontak membuat gejar warga RT-4 Keluaran Tanjung Jaya data terhimpun kejadian ini pertama kali diketahui oleh ketanta korban yang bernama Pausan alias Chan saat itu Chan sedang melipas di depan rumah korban kemudian dia melihat pelaku keluar dari rumah dengan tangan berlumuran darah sembari meminta tolong setelah dicek ke dalam rumah ternyata korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sedangkan tidak gauh dari posisi korban terdapat seorang bayi laki-laki yang masih berlumuran darah melihat itu saksi langsung menghubungi ketua RT dan warga sempat untuk membantu bayi suci tak berdosa itu langsung dibawa ke klinik praktik bidan unit lunita kejadian ini membuat warga ramai berdatangan ke rumah korban kemudian anggota posis teluk sejarah tim inafis polres bengkulu dan dok pol dari bid dokis tiba di ckp melakukan oleh ck pola ckp warga sekitar heboh karena menduga kalau korban sengaja dibunuh oleh suaminya dari pantauan saya rumah korban yang belum lama ini selesai dibangun langsung dibentang garis polis lain atau garis polisi di saat polisi sedang sibuk mengidentifikasi banyak korban sekaligus melakukan oleh tkp tiba-tiba dia datang suami korban menyebab keramaian dengan tergopo-gopo menuju ke salah satu polisi sembari menangkupkan kedua tangannya meminta maaf ia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh istrinya sendiri mendengar itu polisi langsung menangkap pria yang bernama Romi tersebut namun warga yang melihat kedatangan Romi langsung mengejarnya terutama dari pihak keluarga korban yang emosi ingin menghajarnya beruntung dia cepat dilarikan oleh anggota polisi dan dimasukkan ke dalam mobil dibawa ke Polres Bengkulu kendati demikian beberapa pukulan dari warga sempat meneret keras ke arah kepalanya berdasarkan keterangan tetangga sebelah rumah korban bahwa memang selama ini sering terjadi kecok mulut antara korban dengan pelaku informasinya Polres Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku marah kepada korban karena tidak memperbolehkan pelaku melihat handphone korban karena handphone korban saat itu terus berdering namun korban tidak mau memberikan handphone tersebut kepada pelaku sehingga terjadilah ceksek mulut dan kemudian pelaku mengambil parang milik tetangganya dengan alasan ingin membuka kelapa setelah meminjam parang ke tetangganya pelaku masuk lagi ke dalam kamar lalu menebas leher istrinya setelah menebas leher istrinya pelaku langsung membelah perut istrinya dan mengeluarkan bayi yang tak berbesar tersebut ya betul kemarin ada satu kasus pembunuhan di wilayah telu segarah jadi untuk kronologisnya pelaku ini sering cekcok dengan istrinya ya jadi berdasar pertanian dari pelaku sendiri menurutnya sudah sekitar 5 bulan kebelakang ini sering cekcok kemudian kemarin puncak itu suami pelaku ini meminjam parang menjam parang di tetangga kemudian dia siapkan di kamarnya kemudian pada saat cekcok lagi itu suaminya apa korban istrinya itu langsung digorong ya setelah korban ini tidak apa namanya tidak bernyawa lagi baru pelaku ini menyayar perutnya yang kebetulan istrinya memang sekarang hamil untuk mengeluarkan janinnya kemudian pelaku sendiri memotong plastiknya kemudian membawa bayinya itu ke ruangan lain dan di tangan situ kemudian dia sempat juga keluar ya pelaku itu menyampaikan untuk meminta tolong pada warga tapi yang bersakutar sendiri pelaku ini langsung melarikan terima kasih masih jualan cabai kamu? masih pakai sabu masih? jujur aja jangan ngeju jangan ngeju iya masih jualan? iya kau jualan besar hari dimana? pasal minggu di simpan tabur di simpan tabur iya pada saat kau melakukan itu apa sih yang terlintas di pikiran kau mi? tentu pikiran itu terus kenapa sampai kau tiga berbuat seperti itu? iya jawabannya mi? jawabannya padanya juga santai apa gara-gara hp itu? iya apa? cuma ceritakan apa sih? hp-nya hp itu bergerak kalau dulu oh ada hp-nya? tidak hp aku dengan hp rumah 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 itu paca yang ini sendiri itu itu bingung kami jadi seperti dia dua-dua terus aduh cerita cerita cuma cerita sampai kejadian apa yang terlintas di pikiran kau sampai kau tenggang goro itu istri kau itu apa? ada kepentingan ceritanya mi? macam mana nih tidak aduh ini sadar terus tajaman waduh ayo ayo lagi kita ngomong surupan itu ada yang mau pengaruhi itu ayo eh tidak bang kami baru bangun tidur jadi tujuannya ke parang sebelah yes ayo ayo s ayo ayo ya ayo mam Nah ayo masuk lagi selamat menikmati